Sekolah tidak hanya identik sebagai tempat belajar, tetapi juga bisa menjadi wadah pengembangan diri para siswa dalam berbagai bidang, khususnya kewirausahaan. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah bazar kuriner, seperti yang dilakukan para siswa-siswi SMP Negeri 26 Batam. Puluhan stand berisikan ratusan jenis makanan khas Nusantara, terlihat dijajakan para siswa yang semuanya merupakan hasil olahan dan produksi dari para siswa itu sendiri. Menurut Gepala Sekolah SMPN 26, bazar kuriner ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha pada peserta didik sebagai bekalnya nanti pada dunia nyata. Dengan bazar kuriner ini, pihak sekolah berharap dapat memberi manfaat bagi siswa-siswi dan menumbuhkan sikap kreatif, inovatif, serta mampu membaca peluang dalam dunia wirausaha. Jadi anak-anak kita dilatih untuk bisa berkarya sejak ini. Bagaimana mereka bisa berusaha dengan cara memproduksi makanan sendiri, mereka pasarkan, kemudian mereka berusaha menjual dan harapannya lebih besar keuntungan daripada modal yang mereka kemakan. Bazar kuriner ini diselaraskan pada momen perayaan puncak ulang tahun ke-17 SMPN 26 Batam. Yang dihadiri Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina, yang juga turut serta membeli jajanan buatan siswa-siswi SMPN 26. Dari Batam, Liston Manurung, Tim Ainews, memberitakan.